Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Sidarta. Pada hari ini kita akan lanjut. Ini adalah seri yang ke-5 kayaknya ya. Sebentar, saya bising takut salah. Kayaknya 5 sih. Kan yang pertama itu Alan & Song. Kedua Audemars Piguet. Ketiga itu adalah Baume & Mercier. Benar, yang terakhir saya buat adalah Belle & Rose. Dan yang sekarang masih di huruf B. Yaitu merek jam tangan Blank Pain. Blank Pain tuh Blank Pongnya. Blank Pain kayaknya, Blank Pain. Nah, sejarahnya memang nggak terlalu banyak diceritain detail di sini. Tapi dia memang salah satu yang paling lama, teman-teman. Karena saya lihat di sini berdiri awalnya, originalnya itu 1735. Dan pada saat 1932, semua family owner aslinya Blank Pain ini adalah meninggal semuanya. Jadi, setelah itu produksinya itu di-refill. Dia ceritanya seperti itu ya. Refill itu adalah company yang di bawah under SSIH. Itu adalah company yang bukan bekerja sama ya. Yang mempunyai Omega dan Tiso. Mungkin terakhir, salah satu yang besar disebutnya Swatch Group ya. Jadi, Swatch juga di bawah semuanya itu SSIH gitu. Kurang lebih begitu. Nah, seperti beberapa cerita yang sebelumnya, ada banyak perusahaan-perusahaan jam tangan pun mengalami naik turun. Nah, Blank Pain pun termasuk salah satu perusahaan yang bisa dibilang di sini dikatakan hampir jatuh lah ya. Mengalami hard time jadi sangat susah gitu. Keadaannya sangat susah. Singkat cerita, kurang lebih dia mulai bagus di tahun 1980-an. Dia terus maju. Tahun 1990, Blank Pain terkenal dengan perusahaan yang memiliki goal ingin membuat 6 movement yang kompleks dalam sebuah jam. Maksudnya, ada yang dalam 1 jam semua movement itu ada, ada juga yang 1 jam ada beberapa movement gitu. Yaitu salah satunya adalah Ultra Slim Movement, jadi yang tipis ya. Dia jadi case-nya tipis karena movement-nya juga tipis, the scene ya. Lalu ada Moon Phase Indicator, itu yang kedua. Yang ketiga, Split Second Chronograph. Yang keempat, Perpetual Calendar. Teman-teman udah pernah denger ya Perpetual Calendar, saya sempat jelasin di video-video sebelumnya. Yang kelima adalah Mini Tripeter. Nah, ini saya harus research dulu. Mini Tripeter apa? Kalau teman-teman ada yang tahu, yang nonton kalian boleh sharing di komen. Yang ke-6 adalah Turbilong. Nah, sampai suatu saat, tidak jauh setelah Blank Pain punya goal seperti itu, dia memiliki 1 watch dengan 6 komplikasi tersebut. Singkat cerita, teman-teman, 1992 dibeli oleh Swartz Group. Dibeli, ya, SSIH ya. Turunan dari Swartz Group itu adalah The Descendant of SSIH. Turunan dari SSIH. Lalu, karena dia dulu 1983, si Blank Pain ini dinaikin oleh John Claude Beaver. Tapi, Beaver itu udah pindah ya ke perusahaan lakseri watchmaking, namanya LVMH. Setahu saya, LVMH itu salah satu yang memegang, apa ya, mengelola perusahaan jam-jam fashion. Salah satunya, tapi saya takut salah, teman-teman. Tapi kalau merak-merak fashion yang bikin jam tangan, nah itu salah satunya begitu. Kalian bisa lihat. Nanti mungkin saya tambahin di deskripsi. Apa aja sih yang termasuk dalam perusahaan LVMH atau LVMH. Nah, hari ini si Blank Pain ini, dia klaim bahwa dia nggak pernah, dia bangga banget bahwa dia nggak pernah bikin Quartz Movement. Singkat cerita sih, ada beberapa penjelasan bahwa dia terkenal dengan perusahaan jam tangan yang memakai materi yang seperti kayak keramik, silikon, safir, dan banyak lagi gitu, dan high-tech material. Dan sampai hari ini, dia menurut buku ya, teman-teman, dia belum pernah buat dan sangat bangga karena dia belum pernah buat jam tangan yang menggunakan Quartz Movement atau menggunakan baterai. Jadi, rata-rata itu dia otomatik. Langsung aja kita lihat jenis-jenis jam tangannya. Check this out, guys. Oke, ini adalah jam pertama yang akan saya bahas. Kita lihat ya, disini materinya menggunakan strap kulit kalau dilihat disini. Ini ada moon face, ada hari, ada bulan, ada tahun. Saya tebak-tebakan kayaknya dia salah satu jenis jam tangan perpetual calendar. Terbuatnya mungkin dari steel ya. Ini adalah materi strap kulitnya. Kita cek, teman-teman. Left nih. Blank paint, filerate, kuantime complete, stainless steel, betul, self-winding mechanical movement with day, date, month, and moon face. Oh, tidak ada perpetual calendar. Jadi, cuma ada day, date, sama month. Bukan, dia cuma day, date, sama month ya. Lucu ya, teman-teman. Disini kita lihat bahwa jarum detiknya ada huruf B. Penunjuk harinya atau tanggalnya, sorry. Itu ada warna biru ya, disitu. Ada jarum warna biru. Moon face-nya ada gambar bulan. Sebenarnya saya nggak suka. Salah satu moon face yang saya suka adalah omega sih, teman-teman. Jadi, bulannya benar-benar gambar bulan. Oke, lalu ini yang below. Below, blank paint, batiscape, chronograph, flyback ocean, commitment, 2014. Keramik, self-winding, mechanical movement, with chronograph, and date. Jadi, jam chronograph ya. Kita lihat ada chronograph, ada date. Ini dari, kayak dari apa ya, dari, apa sih namanya, kayak kain gitu ya. Nato, Nato, kayak Nato strap ya. Dia blue dial. Ini stainless steel ya. Oh, disini nggak dikasih lihat. Bahannya sih seperti titanium ya, kalau dilihat dari besinya. Nah, kita lihat ini Nato strap warna biru. Bezel-nya warna biru. Disini ada date-nya. Nah, ini yang tanggal 31. Lalu, blue dial juga ada chronograph. Jarum jamnya sama menitnya, dia kotak gitu ya. Lihatin. Blank paint, di atas blank paint, 17.35. Jadi, salah satu perusahaan jam tangan yang sangat tua, teman-teman. Ini, ininya ya. Si, enok putar untuk stopwatch chronographnya. Dan, perubah jamnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Left. Blank paint, lebrasus, turbilong, carousel, 2013, rose gold, hand-worn, mechanical movement, with turbilong, carousel, and date. Turbilong, teman-teman. Jadi, seperti biasa. Kalau turbilong biasanya seperti ini ya. Dia punya akurasi yang lebih bagus, turbilong ini. Dia terbuat dari strap kulit warna coklat. Terus, case-nya dari rose gold. Pakai huruf romawi. Dia skeletonized gitu ya. Jadi, kelihatan movementnya semua. Dia ada tanggal disini. Dan ada jamnya. Maksudnya, jarum jam dan menitnya ya. Seperti biasa. Saya nggak terlalu lihat detiknya. Kayaknya dari movementnya aja nih. Yang turbilong yang gerak-gerak gitu. Ini strap kulit warna coklat ya. Nah, ini movementnya. Kita lihat dari deket. Nah, seperti itu ya guys. Kita masuk ke jam berikutnya. Sorry, ini dulu. Nah, ini seperti dari kayak bahan nilon gitu ya. Kita lihat dulu deh. Blank paint tribute. Steel self-winding mechanical movement with date 2017. Kalian bisa lihat ini. Ini kayak bahan kalau buat tas gitu ya. Tas ransel kayak gitu, teman-teman. Keren sih sporty. Sporty ya. Ini harusnya sih sport watch nih. Dia biasanya warna hitam. Ada date-nya. Lalu ada penunjuk detik menit sama jamnya. Jadi jam biasa ya. Seperti kayak dive watch sih. Seperti gitu. Bagus ya, teman-teman. Nah, saya lihat tadi deketnya gini. Itu dia. Dialnya seperti itu. Lalu kita masuk ke sini. Wah, ini jaman dulu nih. Blank paint 50 fathoms. 19.53. Stainless steel self-winding mechanical movement. Water resistant to 91.45 meter nih. Kayaknya dive watch nih. Tuh. Jadi dia punya model itu, kalau menurut saya, sampai hari ini, jam 19.53 pun masih masuk loh. Ke model hari ini. Ini ada patinanya ya. Yang udah memudar gitu. Jadi warna gading gitu. Ini keren sih. Mantep sih teman-teman ini. Keren sih. Dapat classic style, tapi sportinya juga dapat gitu. Rotomanic, Rotomatic, in a block gitu. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini apa nih? Ini 50 fathoms 1960 ya. Nah, ini yang 1960, tapi yang ini 2017. Jadi dia nggak terlalu banyak merubah esensi desainnya loh teman-teman. Nah, ini. Jadi the famous 50 fathoms was commissioned by two French Navy officer. Was among the many French. Jadi dulu dipakai oleh Navy officer ya. French Navy. Jadi Perancis Navy itu angkatan darat ya. Oke. Teman-teman lihat nih. Bener nggak Navy angkatan darat? Harusnya sih bener. Atau angkatan laut ya? Coba ini kita cek. Saya lupa suka kebalik teman-teman. Kalau angkatan. Kan kalau udara airborne. Nanti teman-teman coba deh. Ralat saya kalau salah ya teman-teman. Oke, ini. 50 fathomil spek tuh. Kayaknya sih Navy laut sih teman-teman. Tuh teman-teman yang ini. Jadi ini ada mirip banget dengan ini nih. Mirip banget dengan ini. Ini juga Viltifatorn ya. Kita lanjut ya ke halaman berikutnya. Kita lihat ini guys. Ini adalah case bagnya blank paint. Cukup cakep ya teman-teman. Movement dikasih lihat tuh. Antimagnetic. Swiss made teman-teman. Ini jenisnya apa nih? Blank paint caliber 1-1. Dia yang ngejelasin tentang movementnya. Self-winding mechanical movement. Top left. Top left. Top left ini. Top left blank paint fillet red. Self-winding mechanical ini. Anniversary de la pas de lune. Wah pusing mas ini. Nah ini warna emas gini keren nih. Ngomong-ngomong emas lagi naik banget ya teman-teman ya. Siapa yang udah menyimpan emas teman-teman. Tapi yang aneh. Jam tangan emas naiknya gak segitunya ya. Tetep yang steel juga naik. Nah ini movementnya lucu ya. Ada bulan. Gambar muka. Bulan gitu setengah. Setengah lingkaran. Maksudnya bulan sabit. Ini kayaknya terbilong nih teman-teman. Kayaknya sih. Terus yang di bawah ini. Ini ada equation of marchante. Aneh sih ini. Equation marchante tuh. Ini ada mataharinya guys. Lucu banget. Ini nomor 35 dari 50. Kayaknya limited nih. Kita lihat bahwa bottom left. Blank paint fillet red. Equation marchante. Self-winding. Mechanical movement. Keren ya. Back case. Ini namanya back case. Kita lanjut. Ini jenis-jenis jam. Blank paint. Blank paint atau blank paint sih? Blank paint. Kan mon blancnya ini. Blank paint. Blank paint platinum masterpiece collection. Box set of six watches tahun 90 nih guys. Kita lihat ini. Ini jam. Jam klasik simple gini tuh. Saya suka sih yang kayak begini teman-teman. Dari dekatnya nih. Ini yang kosong. Ini chronograph. Ini kosongan teman-teman. Ini to be long. Ini kayaknya ada moon face sama perpetual calendar. Ini gak ngerti deh apa deh. Ini yang tadi ya. Ada day, date, month. Sama annual moon face. Moon face moon face. Ini adalah blank paint. Filler red. Turbillong. Squelette. Eight jaws. Eight hours kayaknya ya. 2012 platinum. Atau eight apa? Empat hari kayaknya. Hand wound. Skeletonized. Mechanical movement with turbillong date and power reserve. Kita lihat nih. Dari kulit. Skeletonized. Turbillong teman-teman. Ada power reserve. Ada tanggal. Waduh ini sih. Kelas berat sih teman-teman. Walaupun merek blank paint. Tapi ini pasti mahal teman-teman. Sudah kelihatan dari movementnya, bentuknya kayak gini. Skeletonized, turbillong. Dan beberapa. Apa namanya? Beberapa kompleks city ya. Kekomplekskan dalam mesin jam. Oke. Kita lanjut lagi guys. Coba kita lanjut. Ah. Sudah cukup teman-teman. Ternyata blank paint. Cuman segitu. Oke. Sementara segini dulu. Review dari. Merek. Jam tangan yang kelima. Yaitu adalah blank paint. Gimana? Coba teman-teman komentar. Kalian suka gak? Saya sih lebih suka ini daripada BN Rose guys. Kenapa? Karena punya sejarah yang cukup panjang. Dari 17.35 ya. Dan. Modelnya sih. Bukan yang saya paling suka. Tapi. Salah satu yang bisa diterima deh. Kalau. Kalau beli. Gitu. Oke. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.